Halo guys, aku Henry Saputra Selamat datang kembali di channel youtube aku Oke, di video kali ini aku ingin membahas mengenai masalah copyright ya Seperti yang kita tahu bahwa selaku konten kreator di youtube Pasti kalian tahu mengenai copyright Oke, jadi sedikit aku jelaskan apa itu copyright ya Copyright merupakan sebuah hak cipta atau hak patent ya Hak patent yang dimiliki oleh seorang pencipta atas karya yang telah dia buat Jadi dia berhak atas apapun karya yang dia buat Mulai dari entah itu uangnya Ataupun dari hak ciptanya, hak patentnya, hak pakainya dan segala macamnya Pokoknya seperti itulah Kalau kalian mau cari yang lebih jelas lagi Kalian searching aja di google apa itu copyright Nah disini aku udah mulai youtube dari tahun 2015 Kalau gak salah 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, sudah 4 tahun nih 4 tahun tapi angkanya masih segini aja nih Ya, jadi disini aku udah melewati berbagai macam jenis copyright guys Bisa dibilang berbagai jenis lah Mulai dari yang teringan sampai yang bisa dikatakan berat guys Berat dalam artian yang ini Dia sudah ibaratnya dari youtubenya langsung nih udah kasih notice nih Kalau kamu buat sekali lagi, dua kali lagi Kamu akan di band dari youtube Oke, jadi sekarang kita mulai dari pembahasan di channel aku ya Di channel youtube aku ini Aku kan senang juga cover-cover lagu nih Dan sebagian dari kalian pasti banyak yang bertanya kan Bang, buat cover lagu ini kena copyright gak? Kayak mana sih caranya biar cover lagu biar tidak kena copyright? Nah disini aku ingin tunjukkan kepada kalian Bahwasannya, realitanya, aku cover lagu ini kena copyright atau tidak Sekarang kita beralih ke laptop Oke, ini sekarang di channel youtube aku ya Ini di bagian video manager Videos Disini ada berbagai video yang telah aku upload Dan telah aku buat Nah, disini masalah copyright untuk di video-video ini Masih aman guys ya Lihat, montendasnya masih hijau Berarti masih aman, tidak ada masalah copyright Nah, ini Untuk cover yang kena copyright itu seperti ini guys Nih, ada pemberitahuan Include copyright content eligible for revenue sharing Jadi disini maksudnya di konten ini Ada copyrightnya guys Ini bisa kita lihat dah disini Ini dollarnya ini belum aku montenasikan Kalau masih seperti itu Nah, disini montenasnya Nah Dia ada dua jenis Yang untuk yang kayak gini Ada yang kayak gini Ada satu yang ininya silang Ini bisa kita lihat ya Not monetize Disini aku tunjukkan kepada kalian Bagaimana copyright yang masih bisa dimaklumi Dan copyright yang tidak bisa dimaklumi Serta copyright Yang ibaratnya bisa bagi hasil Nah Nih ya Nah, ini dua yang berbeda nih guys Sama wabu Sama ada tulisan cc nya Tapi dia berbeda nih Yang ini tidak silang Dan yang ini silang Nah Kalau yang tidak silang ini Kita masih bisa mendapatkan penghasilan dari sini Masih bisa dimontenas Dimonetize Dimonetize Masih bisa dimonetize Tapi Dengan kebijakan Biasanya tuh Sharing profitnya tuh bagi tiga biasanya Youtube Ke dia Dan ke aku Nah, seperti itu Nah Dan disini dia Settingnya tuh seperti ini Kalau masih kayak gini Masih bisa ya Masih bisa diampuni Biar bisa masuk iklannya disini Monetize Nah Ceklis ini Tep Baru save chance Maka dia akan bisa untuk keluar iklan nantinya Tapi ya tidak Keseluruhannya masuk ke kita Tidak bagi dua Ke Youtube dan ke kita Tapi bagi tiga Ke Youtube Ke pemilik lagu Dan ke Kita Nah Kenapa itu bisa kena copyright Nah disini aku Bukan sok tau atau apa ya Tapi disini Biasanya sih Yang menyebabkan Konten-konten cover kita Terkena copyright Itu yang pertama Biasanya dari kemiripan Suaranya Kemiripan dari Musiknya Biasanya Musik yang lebih jelas Lebih gampang Dideteksi Nah dari label publisher Mereka kan Biasanya ada tim Yang melakukan riset Copyright Mengenai karya mereka Karya mereka dipakai Secara legal Atau tidak Seperti itu Nah di bawah ini Ada yang Silang kayak gini Not eligible for monetization Monetization Nah Kalau udah kayak gini Ini tidak bisa diampuni Lagi guys Kita tidak bisa Klaim Untuk bisa monetize Lihat nih Disini Kita tekan Monetization Monetization Ya kita buka Tuf Your video Is currently eligible for monetize Ini udah babu nih Udah gak bisa Diapakan lagi Demolusnya setting You are set Arcar Inactive Berarti udah Tidak bisa aktif lagi Nah Ini termasuk Copyright Yang bisa dibilang Kita tidak bisa dapat Apa-apa dari video kita Namun Copyright seperti ini Tidak akan mempengaruhi Youtube kita Ibaratnya dia tidak akan Sampai kena ban Karena ini Copyright Copyright dari konten kita Yang diklaim oleh Pemiliknya Dan ini Tidak fatal Tapi sebisa mungkin Kita hindari Copyright yang seperti ini Demi Originalitas Karya kita Tapi untuk yang cover Yang mau gimana lagi Ya kan Pasti kena Pasti sebagian kecil Sebagian besar pasti ada yang kena Seperti ini Nah biasanya Aku pernah pengalaman juga Copyright Masalah copyright ini Dicover di ini nih Instrumen lawkana Bainanar Habib ini Nah Di view masih rendah Masih di view di angka 10.000 20.000 Itu masih aman guys Tidak ada notifikasi Copyright Namun ketika view ini Sudah mencapai ratusan ribu Seperti ini Ini bisa kalian lihat Bisa kalian lihat sendiri Dengan Total view yang udah 200.000an Dan rate yang 2.000 Gini Dia malah Kena copyright Jadi ibaratnya tuh Conten kita Kalau masih awal Masih Viewnya masih Kacangan ibaratnya Maka mereka tidak terlalu Mempermasalahan Kayak ya Tapi ketika view kita Udah tinggi Maka mungkin mereka Takut rugi ya kan Maka baru di Klaim seperti itu Nah jadi untuk Konten-konten yang pernah Aku buat Aku cover lagu Kan kalian pasti Tanya kan Kena copyright Apa Gak mana caranya Gak kena copyright Kalau kena copyright Atau tidak aku pernah copyright Seperti ini Kalian bisa lihat sendiri Ini copyright Dan ya Kalau bagaimana caranya Tidak ada cara khusus Ya Untung-untungan Kalau mau Lebih Aman Buat lagu sendiri Seperti itu Nah nih Kalian bisa lihat Copyrightnya Di bagian Apa nih Kita kena copyright Misalnya Seperti itu Nah ini aku akan Tunjukkan Sebentar Disini Nih di Copyrightnya Nih Disini ada Pemberitahannya Copyright content Was found In your video Copyright telah Dijumpai dalam video Kita Nih kan Eligible for Refinitioning Apa nih Kurang tau juga nih Eligible 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 Kita Google Translate Ya bahasa Inggris Aku masih Kurang Masih Biasa aja Guys Eligible 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 Indonesia Berhak Oke Gerhak Nah Berarti Disini Berhak Mendapatkan Sharing Berarti Ini Masih Bisa Nah Ya Kita Dia masih Bisa Bisa Sharing Sharing Antara Publisher UMPG Publishing Kita Dan Youtube Oh Ya Ini Video Tadi Kita Cek Masih Masih Bisa Dapat Uang Tapi Bagi Tiga Seperti Itu Jadi Kita Bisa Lihat Copyright Kita Kena Apa Di Bagian Mana Bisa Kita Lihat Disitu Disini Nah Nih Detail Konten Surgamu Musik Composition Kenanya Di musik Komposisinya Guys Dari Menit 001 Sampai 2 Menit 26 Mungkin Aku Mainnya Mirip Kali Sampai Kena Copyright Nih Yang Klaim UMPG Publishing Dia Yang Klaim Nah Ini Bisa Dia Jumpa Konten Aku Bisa Dengan Cara Manual Ataupun Dengan Cara Otomatis Otomatis Nggak Tahu Gimana Sistemnya Nih Pelanggarannya Monetized By Copyright Owner Kalau Ini Kita Untuk Banding File Dispute Nah Kalau Disini Berarti Ini Keterangannya Sharing Revenue From Ads Sudah Kita Aktifkan Tadi Nah Kalau Yang Untuk Benar Benar Yang Silang Kita Coba Nah Kalau Yang Untuk Benar Benar Silang Misalnya Yang Inilah Ini Silang Udah Nggak Bisa Kita Lihat Dia Nge Climb Di Bagian Mana Copyright Oke Nah Disini Audio Visual Content Manually Detected Nah Berarti Disini Audio Visual Nya Kena Dari Video Dan Audionya Video Dan Buat Sendiri Dari Video Dan Audionya Audio Visual Content Manually Detected Berarti Manual Mereka Mencari Sendiri Dan Yang Climb Outcoming Records Wah Kalian Pasti Tahu Ya Outcoming Records Siapa Biasanya Ini Label Label Yang Sering Label Merzain Merzain Lagu Lagu Religi Orang Luar Si Outcoming Record Nah Monetize By Copyright Honor Nah Disini Monetize By Climate Bisa Di Apakan Lagi Seperti Itu Ad Mix Appair Mix 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 Mungkin Oke Berarti Ikan Mungkin Muncul Di Video Ini Tapi Duit Tidak Masuk Ke Kita Masuk Nya Ke Publishing Ini Outcoming Records Seperti Itu Oke Jadi Malah Masalah Copyright Kalian Bisa Lihat Disini Di Video Sekalian Biasanya Untuk Email Saja Oke Jadi Masalah Copyright Seperti Itu Kalian Bisa Lihat Sendiri Kayak Tadi Itu Kalau Cover Pasti Kena Copyright Pasti Ada Kena Ada Yang Tidak Dan Aku Pernah Kena Copyright Yang Cukup Fatal Cukup Fatal Disini Berarti Kena Warning Dari Youtube Langsung Jadi Aku Pernah Buat Konten Cara Install Adobe Audition Full Crack Nah Malam Aku Upload Paginya Itu Sudah Hilang Video Muncul Notifikasi Di Youtube Aku Di Halaman Awalnya Itu Ada Garis Merah Bertuliskan Your Video Has Been Takedown By Adobe Publisher Gitu Pokoknya Dan Video Itu Ternyata Tidak Boleh Jadi Youtube Aku Pada Sari Itu Kena Kena Warning Jadi Jika Aku Melakukan Dua Kali Lagi Maka Channel Youtube Aku Akan Diband Jadi Buat Kalian Yang Soalnya Siapa Yang Tidak Tahu Adobe Nah Disini Jadi Tips Buat Kalian Bagaimana Cara Buat Cover Biar Tidak Kena Copyright Itu Kita Buat Versi Sendiri Sebisa Mungkin Kita Buat Versi Sendiri Yang Tidak Sama Versi Aslinya Ataupun Untung Untungan Juga Kalau Kita Buat Mirip Kalau Memang Lagi Nasib Bagus Tidak Kena Copyright Tapi Kalau Memang Tidak Kena Copyright Kita Buat Konten Original Konten Kita Sendiri Misalnya Buat Lagu Sendiri Seperti Itu Oke Mungkin Untuk Video Sampai Disini Dulu Jika Kalian Ada Yang Mau Tanyakan Kalian Comment Di Bawah Mengenai Copyright Ataupun Pengalaman Masalah Copyright Yang Sampai 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 Sampai